Selesai sholat duha, saya datang ke rumah beliau pagi-pagi, saya baru jalan kaki kira-kira 200 meter di depan rumahnya, saya lihat beliau lari-lari pagi. Saya mempercepat langkah datang ke rumahnya, saya mengetuk pintu rumah, ternyata beliau masuk ke dalam rumah. Ketika saya mengetuk pintu rumahnya, istrinya yang membuka pintu. Selamat pagi, pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu pendeta Alphonse. Istrinya langsung mengatakan kepada saya, mohon maaf pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang, besok pagi saya datang lagi, selamat pagi. Anak tertuanya yang keluar, pagi, ada apa? Saya mau berjumpa dengan pendeta Alphonse. Anaknya mengatakan, mohon maaf pendeta Alphonse tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan pertama saya datang selamat pagi, anaknya juga mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat bulan pertama saya datang selamat pagi, istrinya mengatakan tidak ada. Selama satu bulan penuh setiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, istri dan anaknya selalu mengatakan beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama saya datang selamat pagi, istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan kedua saya datang selamat pagi, anak perempuannya mengatakan tidak ada di rumah. Begitu hari kelima belas bulan kedua saya datang, saya baru bilang selamat pagi. Istri dan anak pendeta menunggu saya di depan rumah dan memaki-maki saya di depan rumah. Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami. Kami sudah bilang pendeta Alphonse tidak ada di rumah, bapak masih saja datang ke rumah kami. Besok hari ke enam belas bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Sampai dua bulan penuh saya tidak ketemu dengan pendeta Alphonse kecuali jawaban beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama saya datang istrinya mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan ketiga saya datang selamat pagi anaknya mengatakan tidak ada di rumah. Begitu hari ketiga bulan ketiga saya datang selamat pagi anak tertuahnya langsung mengatakan Pagi Pak Fadlan mohon maaf, bapak pendeta tadi malam jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dengan kata-kata Alhamdulillahirrahim. Saya tidak pulang ke rumah, saya langsung dari rumah pendeta Alphonse menuju ke rumah sakit. Ketika sampai ke rumah sakit, saya tidak langsung masuk ke ruangan itu, saya tanya di bagian resepsionis Kamar nomor berapa pendeta Alphonse masuk tadi malam. Alhamdulillah nomor kamarnya 48, saya tidak langsung masuk ke kamar itu tetapi saya langsung keluar ke halaman rumah sakit. Saya beli parsel buah-buahan, saya bungkus rapi dan itu menjadi strategi saya bisa bertemu dengan beliau di kamar tidur. Alhamdulillah, begitu bungkusan parsel sudah siap dan saya masuk ke kamar nomor 48, Ketika saya mengetuk pintu kamar itu, istrinya langsung mengatakan silahkan masuk. Saya tidak langsung masuk. Saya membuka pintu pelan-pelan dan saya mengangkat parsel. Begitu saya mengangkat parsel, istrinya menggunakan dialek irian dan mengatakan kepada saya bahwa, Iyo silahkan masuk sudah. Saya masuk tapi saya tutup wajah saya dengan parsel. Berjalan pelan menuju istrinya. Begitu mendekati istrinya langsung saya mengatakan selamat pagi bunda. Apa kabar? Saya dapat kabar bahwa bapak jatuh sakit sehingga saya beli parsel buah-buahan. Saya begitu berdialog dengan istrinya pendeta Alphonse dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan, saya mengatakan pagi bapak pendeta. Saya tinggalkan istri dengan parsel, saya merapat ke tempat tidur dan salaman dengan beliau. Saya bilang, Alhamdulillah bapak pendeta hari ini benar-benar saya dapat rahmat dari Allah. Karena saya sudah cari bapak dua bulan tiga hari. Hari ini saya ketemu di tempat ini. Sebenarnya bapak ini tidak sakit. Tetapi karena sudah dua bulan tiga hari bapak ini menjadi pembohong. Sehingga Allah kasih sakit supaya saya ketemu di tempat ini. Katanya bapak bicara cinta kasih. Tapi bapak hari-hari membohongi bahwa bapak tidak ada di rumah. Nanti kalau sembuh jangan lagi jadi pembohong. Saya pamit dan saya pulang. Lima hari kemudian beliau sembuh. Pulang ke rumah. Hari keenam saya yang datang ke rumah itu. Selamat pagi. Begitu saya bilang selamat pagi. Beliau bersama istri dan tujuh anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Alhamdulillah di hari itulah saya mulai menceritakan kepada mereka. Indahnya Islam bagi penduduk alam jagad raya. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 saya pamit pulang. Pendeta Alphonse bilang sama saya, Pak Ustaz usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah besok pagi saya datang mulai dari jam 7 sampai duhur. Saya sholat duhur selesai, saya melanjutkan sampai asar. Pekerjaan itu saya lakukan lima hari berturut-turut. Menjelang hari kelima, beliau bersama istri menyatakan sikap hijrah. Saya mengucapkan dua kalimat sahadat. Beliau masuk Islam. Alhamdulillah namanya saya ganti dari Alphonse menjadi Abu Sofyan. Istrinya pun saya ganti nama dengan tadi namanya Wilhelmina. Saya ganti dengan nama Fatima. Anak-anaknya juga saya ganti nama dan saya ada sedikit tabungan. Saya bilang, Bapak ini rumah dinas pendeta. Saya ada uang, saya kontrak rumah lebih besar. Kita keluar dari rumah ini supaya memudahkan saya untuk mengajarkan Al-Quran dan menuntun mereka untuk sholat lima waktu. Alhamdulillah Abu Sofyan sudah mulai belajar baca Quran bersama anak laki-laki dan perempuan. Dan sudah mulai belajar sholat lima waktu. Dan Alhamdulillah beliau sudah mulai sholat jumat di masjid. Tapi begitu hari minggu pagi, orang masih menunggu dia di gereja dari jam 6 pagi sampai jam 10. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke sana karena sudah Islam. Mencari tahu di mana pendeta Alphonse. Mereka datang ke rumahnya kosong dan informasi berkembang lebih cepat bahwa ternyata Alphonse sudah masuk Islam. Lalu mencari tahu siapa yang memperkenalkan Islam kepada Alphonse. Ributlah Jayapura pada tahun 83 akhirnya Fadlan ditahan tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 3 bulan. Alham, saya menikmati 3 bulan itu happy di dalam karena itu membuat saya lebih memperdalam hafalan saya dalam penjara. 3 bulan selesai saya keluar. Saya bergeser untuk berdakwa di kampung yang lebih jauh yaitu kurang lebih 179 km dari Jayapurang. Begitu kami turun mau berdakwa, saya disambut oleh kepala suku Genyem dengan tombak di betis kaki kiri saya sehingga saya terjatuh. Teman-teman saya mengatakan kita harus lawan, saya bilang tidak boleh. Kalian harus bawa saya ke rumah sakit. Akhirnya saya kembali masuk rumah sakit selama 3 bulan di rumah sakit. Setelah 3 bulan sembuh, saya bilang kita kembali lagi ke kampung ini. 3 bulan sembuh kami datang lagi ke kampung itu membawa bantuan dakwa. Subhanallah, begitu kami datang, kepala suku yang menombak kaki saya 3 bulan yang lalu justru dia yang jatuh sakit. Saya bilang sama para dayi, kasih naik dia di kendaraan kita dan kita bawa dia ke kota kami rawat. Dia di kota selama 2 minggu. Setelah dia sehat wa afiat kami antar kembali lagi ke kampungnya. Satu minggu kemudian kami kembali ke kampung. Subhanallah, kepala suku bersama 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kali masyadar. Teribut lagi Jayapura, saya ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 6 bulan. Saya menikmati 6 bulan itu dengan happy, dengan senang hati karena Allah dan Rasulnya. Saya keluar dari 6 bulan itu, tetap saja saya berdakwa di sekitar Jayapura sini. Begitu saya berdakwa, subhanallah, Allah meningkatkan kualitas dakwa. 30 kepala keluarga di sekitar Jayapura pun hijrah mengucapkan 2 kali masyadar. Ribut lagi Jayapura, saya ditahan lagi tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 9 bulan. Alham, saya menikmati itu sampai hari terakhir dari bulan ke-9. Orang yang biasa menangkap saya di 3 bulan yang pertama, 6 bulan yang kedua. Dia datang, dia buka gembok penjara itu, dia mati-mati saya di depan penjara. Bapak ini, kenapa tidak takut dengan penjara? Tiap bulan tidak ada orang lain yang masuk ke ruangan ini kecuali Anda. Saya bilang sama beliau, Abang, saya bukan maling, saya juga bukan pembunuh, saya juga bukan pemberontak. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara saya di negeri ini agar pasti mereka tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak apa-apa Abang menangkap saya, tidak apa-apa. Saya justru bahagia Abang menangkap saya. Tapi Abang akan ditangkap oleh Allah suatu saat nanti dan Abang akan disiksa oleh Allah habis-habisan. Karena Allah, Abang salah menampak orang yang sedang berda'wah. Bahasa saya ini membuat dia ketakutan dan dia bilang sama saya, Jangan kukasih takut-takut saya. Oh, ternyata dia juga ketakutan. Dia tidak bawa pulang saya ke posko dakwah saya, tapi dia bawa pulang saya ke rumah. Dia suruh lima anak dan istrinya berkumpul di ruang tamu dan saya mendakwai mereka. Dan ini dakwah saya paling tercepat. Delapan jam kemudian beliau bersama istri dan lima anak pun hijrah mengucapkan dua kali masyadar. Ketika dia masuk Islam, sudah tidak ada lagi orang yang menangkap saya. Saya mulai berpikir bahwa dakwah itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas, insya Allah hidayah akan lebih cepat daripada angin. Akhirnya saya mengkumpulkan para da'i supaya kita akan melakukan dakwah itu menjadi pekerjaan bergensi dari Allah. Dan saya mengatakan kepada seluruh da'i yang ada di irian, pekerjaan yang paling bergensi adalah dakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergensi ini maka aktivitas kehidupannya dijauhkan dari segala fitnah, bahkan selalu ada fitnah kepada dirinya, dia tetap saja istiqomah dengan pekerjaan bergensi ini karena dia memuliakan Allah dan memuliakan orang untuk menyebut nama Allah s.w.t. Kami mulai berpikir mencari daerah yang lebih jauh yaitu jalan dari Jayapura ke Wamena. Karena waktu itu kami belum punya fasilitas dakwah, akhirnya mau dan tidak mau jalan kaki dari Jayapura ke Wamena. Berapa lama? Tiga bulan baru sampai. Ini pekerjaan bergensi. Karena Rasulullah s.w.t melakukan itu dari Mekah ke Medina dalam keadaan dikejar, air susah, makanan susah, tapi kalau di negeri ini air berlimpah, makanan berlimpah, maka tidak ada alasan bahwa jauh. Kami coba untuk jalan kaki. Kami 20 orang jalan kaki di perjalanan satu bulan. Teman-teman saya 19 orang mereka kehabisan energi tenaga. Mereka bilang, Ustaz, kalau kita memaksa diri tiga bulan sampai ke Wamena belum berdakwah, kita sudah dibunuh oleh orang. Akhirnya kami pergi satu bulan kembali ke Jayapura, satu bulan tidak ada dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa yaitu, saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Begitu membawa nama Markus, akhirnya bisa dibeli. Kami beli tiket semuanya, sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi tujuh karton, sampo tujuh karton, odol tujuh karton, sikat gigi tujuh karton, dan pakaian layak pakai tujuh karung, mencoba untuk berdakwah di Wamena. Alhamdulillah 45 menit kemudian kami tiba di Wamena, ketika kami sampai ke Wamena kami disambut oleh saudara-saudara kami, tapi sayang mereka dalam keadaan telanjang. Mohon maaf ini bukan porno. Mereka dalam keadaan seperti ini. 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 Ketika melihat keadaan seperti ini, saya boleh bilang sama peradai bahwa satu minggu pertama kita tidak boleh berdakwah, kita akan pelajari bagaimana keadaan mereka. Ternyata saudara-saudara kita di padalaman itu tidak punya pakaian, maka mereka pakai pakaian seperti itu. Tapi gereja dan misionaris mengatakan bahwa ini adalah pakaian kebudayaan. setelah mereka dibiarkan memakai pakaian seperti itu, saudara-saudara kita di padalaman itu juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya boleh mandi dengan melulurkan tubuh badannya dengan minyak lemak babi. Sudah tidak pakai baju pakaian, badannya dilulurkan dengan lemak minyak babi, bau badan yang sangat tidak enak, mereka berdiri dengan jarak 500 meter dari arah mata angin kita di sini yang hancur. Bau yang sangat tidak enak. Setelah dalam keadaan kondisi seperti itu, orang asing itu melalui Australia membawa minuman keras masuk melalui Port Morsby dengan pesawat kecil itu masuk ke padalaman-padalaman ini, kasih minum saudara-saudara kita di sana, mereka minum, mereka mabuk, ada yang telir dan tidur dengan babi dalam kandang. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di padalaman-padalaman itu seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya untuk memutuskan ari-ari dengan bayi menggunakan ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu anak manusia itu dilarang menyusui anak kandunya dengan air susu di sebelah kanan, dia hanya boleh menyusui anak kandunya dengan air susu di sebelah kiri. Air susu di sebelah kanan dipersembahkan untuk anak babi. Mohon maaf, ini juga bukan porno. Ini sengaja saya tunjukkan. Babi di sebelah, anak kandunya di sebelah kiri. Begitu kami menonton ini, melihat keadaan ini, kami 20 orang semua menangis, mencium bumi Allah. Dan mengatakan kepada Allah ini sungguh kita yang paling berdosa. Kenapa? Kita sudah merdeka bertahun-tahun, masih ada warga negara kita yang dibiarkan oleh orang lain di negeri ini dalam keadaan seperti itu. Saya bilang sama teman-teman, ini tidak ada cara lain. Tidak ada peraturan lain kecuali dakwah dengan Islam. Bagaimana cara berdakwah? Menurut Allah dalam surat An-Nahal ayat 1.25 Surat 16 ayat 1.25 Serulah manusia ke jalanan agama Tuhanmu dengan hikmah, arif, bijaksana. Berdialog dengan mereka pun dengan arif dan bijaksana kepada siapa Allah beli petunjuk, kepada siapa Allah sesatkan. Saya mentadaburi ayat ini dengan menggunakan sabun mandi. Minggu pertama, eh minggu kedua hari pertama, saya mulai mengajak kepala suku besarnya kami bawa dia ke sungai. Begitu sampai ke sungai, saya bilang, Bapak ikut kami loncat masuk ke dalam sungai. Kami 20 orang ditambah kepala suku bersama-sama jebur masuk ke dalam sungai. Sesudah itu naik, saya bilang kepala suku berdiri di samping kanan saya. Paradise 19 orang berdiri di depan. Dan saya bilang sama kepala suku, Bapak ikut gerakan kami. Saya kasih beliau satu sabun dan saya bilang, Bapak ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Sesudah itu saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo. Rambut kami orang irian itu, kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo, satu botol kecil di atas rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi, begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku, dia mencium harum dari busa sampo itu, langsung pergi tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Kepala suku ini enam hari berturut-turut, mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke enam, beliau ikut kami datang mandi, jebur dalam sungai sesudah itu naik, beliau, gosok sabun, gosok sampo, dia pakai koteka kayak tadi, berjalan kayak konti lanak yang berjalan. Kena matahari, busa sabun itu kering di badan, busa sampo kering di rambut, kepala suku langsung ke kebun, bekerja seperti biasa seorang petani. Jam dua siang dia pulang ke rumah, pada saat pulang ke rumah, Allah turunkan rahmat berupa hujan, kena di tubuh badan. Busa sampo dan busa sabun yang tadi kering itu muncul kembali, beliau gosok-gosok sampai hilang, itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani, kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam tiga sore sampai jam sembilan pagi hari berikutnya. Begitu pagi-pagi kami datang ke rumahnya, jam sembilan pagi, kepala suku langsung angkat bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimanikan oleh Tuhan Sang Pencipta, sehingga Bapak tadi malam tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Beliau dengan senang hati ikut kami ke sungai hari itu baru mandi dan resmi bilas, naik tidur dari jam sembilan pagi sampai jam tiga sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, di sana ada kecerdasan, di sana ada pencerahan, dia mulai kampanye kepada 28 titik adat beliau, besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, untuk mengikuti materi mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa dari Jepura. Begitu kami ajar dari jam 8 pagi sampai masuk waktu jam 12 siang, belum tuntas karena orang saking banyak, saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Kami kalau di pedalaman irian itu tidak bisa sholat di atas permukaan bumi karena babi sangat banyak. Kebetulan kami satu minggu sudah buat panggung di tengah-tengah lapangan itu menjadi masjid dan musholat kami. 3.712 orang itu saya bilang sama kepala suku yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang, nanti kami selesai sholat duhur, kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Mereka 3.712 orang itu mereka duduk di bawah panggung dan kami 20 orang naik di atas panggung. Salah satu da'i dia komat dan saya takbir. Allahu Akbar. 19 da'i ini juga takbir. Allahu Akbar. Begitu kami takbir, 3.712 orang itu mereka bangkit dari tempat duduknya, mereka tawaf dengan arah berjawalan, arah jarum jam, tawaf keliling panggung sholat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam, seakan-akan orang lagi tawaf di Ka'bah. Mereka perhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu saya salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak! Kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang subhanallah baru mandi cerdas begini. Bagaimana saya bisa mampu menjawab pertanyaan itu, hampir saya tidak sanggup. Tapi tiba-tiba ada ilham dari Allah untuk saya menjawab. Saya bilang sama kepala suku dan masyarakat, Bapak kepala suku dan masyarakat dan mama-mama yang ada di sini, kami di atas panggungi agama kami Islam. Dalam agama kami, kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipna dalam satu hari lima kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu, artinya kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan diri jiwa raga kami kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, sementara kehidupan kami dan diri serta jiwa raga kami sangat kecil, sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada yang penuh dengan kehinaan. Kami menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami kepada Tuhan Allah. Kepala suku langsung mengatakan, Oh ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa saya sudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Apa artinya bongkok badan? Maksudnya kenapa ruku? Saya menjelaskan, kami bongkok badan itu supaya kami bisa melihat di bumi itu ada batu, pasir, tanah, air, hewan, tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Tuhan Allah kepada manusia. Dipelihara, dilindungi, dinikmati oleh karena nanti untuk manusia berikutnya. Oh ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya menjelaskan, kami tunduk mencium papan itu pertanda kami menangis kepada Tuhan Allah atas kejahatan, maksiat, dosa yang kami lakukan di bumi. Kenapa kami lakukan itu Bapak Kepala Suku dan Mama-Mama? Karena sebentar kami mati nanti, kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut, dan kaki untuk menangis meminta ampun kepada dia Allah yang maha tinggi. Ho, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara. Saya jawab lagi, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami, sesudah itu kami bongko badan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah, setelah itu minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan, kalau belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan, kalau belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau belum ada orang di bumi ini yang mengenal Allah dan Rasulnya, tugas kami datang memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku besar langsung mengatakan kepada kami 20 orang, kalau begitu kami tidak boleh duduk di atas panggung sholat itu, kami turun duduk di bawah menemani 3712 orang, mereka enam kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami, mereka bukan sholat, tapi mereka rapat adat membahas kehadiran kami di sana. Rapat adat satu setengah jam kemudian, kepala suku besar menyampaikan pengumuman kepada 3712 orang di lapangan itu. Wah, 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 hubu loka naik. Saya kasih contoh kepala suku, saya kenakan saya kepala suku Bapak Ibu 3712 orang. Karena saya ini orang fak-fak, saya tidak tahu bahasa Wamena, karena bahasa yang ada di Irian itu ada 324 bahasa. Saya tanya kepada orang yang ada di bawah saya, apa yang dimaksud oleh kepala suku, ternyata artinya buat kami 20 orang sangat berbahagia. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira, karena anak-anak ini sudah datang di tempat kita mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat, kami mengatakan bahwa, kita yang ada di lapangan ini harus mengikuti agama yang mereka ajarkan. Kami 20 orang langsung sujud syukur dan menangis, berterima kasih kepada Allah SWT. Terima kasih Allah ya Robb. Kami belum menyebut namamu ke dalam dada mereka. Kami belum mengajarkan nama kekasih Muhammad ke dalam hati mereka. Kami hanya bawa rizkimu berupa sabun, odol, sikat gigi ya Allah ya Robb. Lalu kami tidak sanggup berhadapan dengan 3.712 orang itu, karena mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan bau badan, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan miskin, tetapi mereka mampu mengatakan kepada Allah dan Rasulnya, Asyadu anna ilaha illallah. Wa Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mereka dalam keadaan miskin, telanjang, bodoh di bumimu. Da'awamu tiba di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka menyebut namamu. Pelirah, pelihara dakwah ini. Jaga dakwah ini, lindungi dakwah ini, agar semua orang di negeri akan menyebut namamu dan nama Rasul Muhammad SAW. 3.700 dolar seorang, masuk tanpa beban apapun, tanpa paksaan akad pun, mereka dengan mudah mengucapkan nama Allah dan nama Rasulullah Muhammad SAW. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat sahadat, kami berusaha untuk membimbing mereka, agar mereka mampu menjadi hamba-hamba Allah. Sesudah itu, pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah, berusaha untuk mengganti nama-nama mereka. Yang nama Abraham, kami ganti dengan nama Ibrahim. Yang nama Yohanis, kami ganti dengan nama Zainuddin. Yang nama Wilhelmus, kami ganti dengan nama Abidin. Yang nama Paulus, kami ganti dengan nama Abu Bakar, Hamzah. Dan itu nama-nama yang paling cocok, kalau orang Irian masuk Islam. Sangat lucu, kalau ada orang Irian masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam kelindi, dipanggil Subagio. Tidak cocok. Tapi Zainuddin, Iskandar, insya Allah. Setelah mengganti nama-nama mereka, pekerjaan berikut yang kami lakukan adalah, melakukan hitanan masal, mulai dari umur 7 bulan, sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah, waktu itu kami dibantu oleh ayah anda, dokter Mulya Termizi. Kebetulan beliau menjadi, komandan lantambal angkatan laut di Jayapura. Beliau dulu bicara dakwah Islamia, dan kami mengantar beliau ke atas, menghitan saudara-saudara kita di sana. Alhamdulillah. Sesudah itu, beliau menulis surat, supaya saya membawa surat itu, menghadap Presiden Soeharto di Jakarta. Kami bawa kepala-kepala suku, kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tetapi mereka belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran sepatunya, waktu itu nomor 47. Selama hidupnya belum pernah menggunakan alas kaki, begitu masuk Islam disuruh pakai alas kaki, terpaksa tidak ada jenis sepatu itu, dan kami menggunakan sendal jepit, kelebihan tumit, kami bawa mereka. Naik pesawat, dari Pamena ke Jayapura, Jayapura langsung menuju Makassar. Dari Makassar, saya bawa mereka, kepala-kepala suku melihat pembangunan di kota Makassar, sesudah itu terbang ke Jakarta. Tiba di Jakarta malam hari, kami naik mobil, dijemput oleh teman-teman di Jakarta, dan kami bawa ke Wisma Haji, Jalan Jaksa, Jakarta Pusat. Istirahat, pagi-pagi kami ke istana, sampai ke istana, Alhamdulillah, Presiden Soeharto berkenan menerima kami. Beliau minta supaya pertemuannya jangan di istana, tapi di rumahnya di cendana. Selisipas solat asar, kami langsung bertemu dengan beliau. Beliau berdiri dengan senyum, menciri khasnya menyambut kehadiran kepala-kepala suku bersama saya. Kepala Negara menyambut kepala suku, saling berpelukan, salaman, sesudah itu dibawa masuk ke dalam ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum, dikasih oleh-oleh. Setelah diberikan oleh-oleh, Pak Harto minta supaya kepala sukunya konferensi pers. Lalu kepala suku angkat bicara waktu itu, Bapak tidak pantas jadi Presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, Presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya tidak boleh lagi dipilih Haji Muhammad Soeharto jadi Presiden. Kepala suku ini bicara berapi-api, tapi pakai bahasa Wamina, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi karena Pak Harto memiliki positive thinking, melihat gerakan kepala suku, beliau pasti punya feeling bahwa ini terjemahannya pasti bagus, mohon diterjemahkan. Saya tidak menerjemahkan bahasa itu, tapi saya mentedaburi makna di balik permintaan bahasa itu. Wartawan TVRI waktu itu kasih saya dan saya menjawab bahwa, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan, kepala suku tadi mengatakan bahwa Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara itu, Pak Harto langsung menerpon Menteri Agama, kepala-kepala suku yang tadi datang itu, diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara tadabur bahasa itu, beliau menerpon Menteri Sosial, kami dibantu 417 unit rumah layak uni. Beliau juga menyumbang seribu karung pakaian serba baru, beliau juga menyumbang 600 karton sampo, sampo, 600 karton sabun, 600 karton odol, sikat gigi, dan ples beliau menyumbang 28 masjid kepada 28 kampung yang masuk Islam. Dan beliau mengatakan, dakwah Jakarta, Wamina tidak boleh menggunakan kapal laut, tapi menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Alhamdulillah, dengan kekuatan itu, kami terus melakukan kekuatan dakwah dan bergeser. Setelah Wamina ini hidup, nanti kalau ada bapak-bapak ibu berkenan datang ke Wamina, jangan tinggal di kota Wamina, tapi jalan kaki 175 km ke dalam. Kita akan mendengar suara-suara Islam di tengah-tengah hutan itu. Ada saudara-saudara dan anak-anak kita yang rambutnya keriting, badannya hitam kelin, tapi dia sanggup ajan di waktu duhur, asar, maghrib, isa bahkan di waktu subuh. Terkadang kita tidak sanggup meneteskan air mata oleh karena di tengah-tengah hutan itu, jauh dari halayak rame, tapi ada orang yang menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Saya bergeser lagi berdakwah di Biak sini. Ini waktunya masih panjang ya. Ketika saya berdakwah di Biak, saya sudah berdakwah selama lima hari, pendeta Alexander melihat saya dan mengetahui saya ada di Biak dan beliau datang mengusir saya dari Biak. Beliau bertemu dengan saya dan beliau mengatakan, Fafadlan tidak boleh Anda bicara Islam di negeri ini. Saya bilang sama beliau, Abang saya ustadz orang Irian, Abang pendeta orang Irian, saya boleh bicara Islam di sini, karena agama pertama ada di Irian ada agama Islam. Agama Kristen baru masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855, sementara Islam 17 Juli 1214 Masehi. Dan agama Islam masuk ke Irian itu, agama Kristen masuk ke Irian itu bukan masuk dengan sendirinya, orang Islam yang membawa agama Kristen masuk ke Irian. Sultan Tidore yang membawa agama Kristen masuk ke Irian. Maka saya berhak bicara agama Islam di sini. Beliau mengatakan, tidak boleh Anda bicara Islam di sini, kalau Anda bicara Islam di sini, saya dengan masyarakat Kristen akan mengancam kalian. Saya bilang Pak Pendeta, alasan apa saya tidak boleh bicara agama Kristen di Irian, agama Islam di Irian. Beliau mengatakan kepada saya bahwa, Pak Fadlan, Anda tidak boleh bicara agama Islam di Irian, karena Irian sudah dibeli oleh Yesus Kristus. Oh Pak Pendeta, kalau Irian sudah dibeli oleh Yesus Kristus, mana kuitansi dari Yesus? Begitu saya tanya kuitansi langsung Pendeta Alexander, dia malu dan dia pergi. Saya tetap berdakwa di Biak selama tiga bulan. Kebetulan ada acara Isra Mirad, saya diundang untuk menyampaikan hikmah Isra Mirad, oleh ibu-ibu Dharma Wanita dan Majelis Ta'alim di Biak. Salah satu peserta tamu yang diundang adalah Pendeta Alexander Rubabiar. Begitu saya datang, dipanggil langsung naik ke atas mimbar. Begitu saya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ada Pendeta di bawah. Saya tadi mau bicara tentang pentingnya sholat. Begitu saya lihat wajah Pendeta Alexander, saya rubah bicara saya. Saya bilang begini, tidak ada agama di muka bumi ini yang diberi peluang dan kesempatan oleh Allah kecuali agama Islam. Begitu berartinya peluang dan kesempatan, Allah menghibur kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan silaturahmi antar bumi. Mekah, Palestina. Perjalanan silaturahmi ini oleh karena seluruh keturunan dari Nabi Ibrahim turunnya di Palestina. Hanya satu saja Ismail yang turun di Mekah. Maka perjalanan antar bumi itu silaturahmi. Kenapa silaturahmi ini? Memperkuat Rasulullah oleh karena dia dalam keadaan sedih. Dan dalam perjalanan silaturahmi itu ada dua wajah utama yang ditampilkan oleh Allah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima oleh-oleh yang namanya peluang dan kesempatan. Solat lima waktu. Siapa orang yang tidak solat duhur satu kali saja, satu waktu saja dia tidak solat lima waktu, telah kehilangan peluang dan kesempatan dari Allah SWT. Rumah boleh hangus, terbakar, harta boleh dicuri. Tetapi kalau solat lima waktu, satu waktu saja dia tinggalkan, dia telah kehilangan segala-galanya dari Allah SWT. Dan itu hanya didapatkan dalam agama Islam. Agama lain tidak ada itu. Agama lain setelah lu mengatakan, tugas Tuhan itu menciptakan dunia dan isinya, sesudah itu Tuhan istirahat di surga, urusan dunia Tuhan tidak boleh ikut campur. Nanti mau masuk surga, cukup menyebut nama Yesus langsung masuk surga. Enak aja. Sengaja saya bicara begitu supaya pendeta Alexander ditersinggung. Sesudah itu saya tutupi datu saya, saya turun dan pendeta Alexander mendekati saya dan salaman dengan saya dan mengatakan, Pak Ustadz saya juga hadir. Mana kuitansi dari Yesus? Begitu saya tanya kuitansi tentang dia bilang kemarin itu, dia marah dan dia bilang, Pak Ustadz saya tersinggung. Kenapa tersinggung Pak? Saya cerama di acara orang Islam, saya tidak cerama di acara orang Kristen, dan saya tidak cerama di akal layak ramai. saya tidak tahu kalau Abang ada di sini. Bagaimana kalau kita dialog antar umat beragama? Saya bilang, mohon maaf, saya orang yang paling tidak suka berdialog antar umat beragama. Saya bawa orang Islam, Abang bawa orang Kristen, kita dialog akhirnya berkelai, bunuh-bunuhan. Saya tidak mau. Boleh dialog dengan saya hanya empat perseratan yang dipenuhi. Dialog di tempat yang ada AC, tempat tidurnya dua, dialog hanya empat mata, empat telinga antara Anda dengan saya. Dan, dialog itu tidak boleh membahas Al-Quran dan Islam. Kita bicara Bebel dan Kristen saja. Tiga, dalam dialog itu, kalau Bebel mengatakan agama Kristen, agama yang benar, Abang pendita bawa saya ke gereja baptis saya, dan umumkan bahwa Ustaz Fadlan masuk Kristen. Bagaimana kalau Bebel mengatakan Islam agama yang benar? Ya, saya juga masuk Islam, tapi jangan dibiak bahwa saya ke Jawa. Kami sepakat, lalu beliau, kebetulan acara hari itu hari Sabtu sore, beliau langsung malam itu sewa hotel, dan kami dua bertemu malam itu. Selesai sholat isa, beliau datang jemput saya, beliau bawa mobil kijang yang bertuliskan, Laskar Kristus. Saya naik di atas mobil itu, saya baca, Bismillahimajereha wa mursaha inna robbi ragafur rahi, runtula Laskar Kristus pada malam hari ini. Kami dua naik mobil itu, perjalanan menuju penginapan yang beliau sewa, saya bilang sama beliau, saya bilang abang pendeta, saya lihat abang malam ini kayak, muridnya Yesus, dan saya lihat bahagia sekali. Beliau marah-marah saya, tidak usah kita bicara di sini, kita bicara di tempat yang saya sudah bayar. Oh, emosinya mulai naik, dan sengaja saya membuat, mempermainkan emosinya dia. Kami sampai di hotel, kami sudah turun, duduk berhadapan-hadapan, dan saya bilang sama beliau, abang tuan rumah, saya ini tamu. Alangkah indahnya, abang yang berdoa duluan. Lalu beliau berdoa, ya Bapak kami dalam surga, dituduskan dengan namamu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, engkau telah memberikan kepada kami makanan yang secukupnya. Terima kasih pula Tuhan, engkau pada malam hari ini telah mempertemukan saya dengan seorang domba tersesat. Aku ingin menjadikan dia atas nama engkau, Yesus Juru Selamat Abadi selama-lamanya. Oh, dalam doanya dia bilang, saya domba tersesat. Saya tidak baca doa, saya baca doa ilmu rukyat, saya rukyat dia malam itu. Al-Ihlas, Al-Falak, Al-Nas, Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Baqarah, Ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan Ayat Kursi. Sesudah itu, Roditu, Billahi Rabbah, Wabil Islam, Idina, Wabimuhammadin, Nabiya, Warasullah, Rabbi, Jikni, Ilma, Warazukni, Fahma, Inna dina, Inda Allah, Islam, Al-Yawma, Akmaltulakum, Dinakum, Atmam, Alaikum, Nirmati, Waraditu, Lakum, Al-Islam, Alangkah tidak etis kalau saya yang bertanya duluan. Maka hari ini saya yang bertanya duluan, Tolong ceritakan kepada saya pada tanggal berapa bebel turun dan tempat di mana turunnya bebel dan apa kata-kata Yesus ketika menerima bebel. Ia masih ada berapa menit, Waktu kita sampai jam 8.30. Alhamdulillah, Saya rukyat selesai, Mulai berdoa dan beliau bilang, Beliau mulai membuka bebel, Paulus, Matius, Yesaya, Markus, Dia tidak menemukan ayat itu dan saya bilang sama beliau, Coba bantu saya lihat Yesaya 12 ayat 29. Disitu ada informasi beliau baca, Saya bilang itu kan kita suci abang silahkan baca, Saya ingin mendengar. Akan datang seorang Nabi, Diajarkan kitab kepadanya dengan kata-kata baca, Nabi itu mengatakan aku tidak dapat membacanya. Ayat ini sekarang tinggal nomor ayat, Isi ayat tidak ada. Cetakan terakhir, Saya periksa tidak ada isi ayatnya. Supaya abang lebih kuat, Tolong lihat, Matius 7 ayat 21-23. Yesus akan mengusir orang-orang yang menyebutnya Tuhan. Terbitan baru merubah. Yesus menolak disebut guru yang baik. Begitu beliau baca, Beliau bilang, Saya bilang sama beliau bagaimana? Beliau bilang sama saya, Pak Ustadz, Ayat ini salah cetak ini. Bagaimana mungkin salah cetak yang mencetaknya adalah dokter? Kalau mereka salah cetak, Berarti Allah menutup hati mereka, Menutup mata mereka. Karena Injil 62 sampai hari nama ini masih ada. Akhirnya, Kami tidur. Beliau bilang, Udah Pak Ustadz, Kita mengantuk dan sebaiknya kita tidur. Sudah jam 2 malam, Amirnya kami tidur, Saya masuk kamar mandi wudhu, Sesudah itu, Saya baca doa dan tidur. Ternyata beliau belum tidur. Beliau masih menggunakan satu ilmu untuk menghantam saya, Namanya hipnotis. Saya tetap memperhatikan itu, Dan ayat kursi tetap saja saya baca di saat saya tidur. Alhamdulillah, Saya yang bangun sholat subuh, Dia yang ketiduran. Setelah saya sholat subuh selesai, Lihat sudah jam 8 pagi, Saya kasih bangun beliau, Saya bilang, Abang, Katanya mau ke gereja, Silahkan bangun dan ke gereja. Beliau bangun dan ke gereja, Tidak pakai jas lagi, Pakai yang biasa saja, Sampai ke gereja, Naik di atas mimbar, Dan mengatakan di dalam gereja bahwa, Hari ini, Sudara-sudara hamba Tuhan, Terakhir saya berdiri di mimbar ini, Hari ini saya keluar dari agama ini. Dia dikejar, Sampai tiga jari kaki sebelah kirinya dipotong. Yang membuat dia yakin, Hakul yakin, Karena, Mestinya ketika terpotong, Harus darah tercecer keluar dari tubuh badannya, Ternyata satu tetes pun tidak keluar, Dia lari sampai ke kamar hotel, Itu baru darah keluar. Akhirnya beliau bilang, Selamatkan keluarga saya, Selamatkan saya, Karena saya mau masuk Islam. Subhanallah, Saya telpon teman-teman dokter Muslim, Menyelamatkan dia, Dan kami lari dari Jayapura, Dari Bia ke Jayapura, Jayapura terbang ke Makassar, Langsung ke Jakarta, Dan beliau masuk Islam di Islamic Village, Di Tangerang, Di depan ayah anda Yunan Nasution, Sesudah itu, Disuruh ke Mesir, Belajar Islam selama enam tahun di Mesir, Kembali ke Indonesia, Menjemput istrinya, Menunaikan rukun Islam yang kelima, Sesudah haji, Kami antar kembali ke Biak, Di Biak, Beliau memakafkan tanahnya, 2500 meter, Untuk kami bangun sebuah masjid, Subhanallah, Masjid itu dibangun selesai, Beliau kami sholat subuh berjamaah, Beliau kami bangkit dari sejud akhir, Beliau tidak bangkit dari sejud, Beliau langsung meninggal dunia, Dalam keadaan sudut itu, Spektakuler, Hari ini anak-anak beliau, Bersama kami sedang belajar di Sudan, Khusus untuk hadis Rasulullah, Memahami hadis Rasulullah, Yang satu lagi masih ada di Medina, Dengan harapan nanti pulang, Kami akan memperkaya dakwah dengan Islam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Saya belum masuk ke cerita inti, Kita masih di pembukaan, Tapi karena waktu sudah diminta oleh panitia dengan berdoa, Saya minta mungkin kita akan nonton, Saya ada bawa sidi, Ada 100 sidi, Silahkan dibagikan, Gratis, Saya serahkan kepada panitia, Nanti panitia yang mengaturnya, Kalau yang tidak kebahagiaan, Mohon dikopi, Disebarluaskan, Saya ingin cerita bahwa, Hari ini kita sudah bangun, 1049 masjid, Di seluruh Irian, Hari ini sudah ada, 229 kepala suku, Masu Islam, Dan 16 pendeta, Tiga pastor bun hijrah menjadi muslim, Dan kami terus bergerak, Sehingga 171 ribu orang mu'alaf di Irian, Dengan harapan kita akan membuat negeri ini, Menjadi negeri muslim terbesar, Dan hari ini yang mayoritas di Irian adalah muslim, Penduduknya 3 juta 700, Umat Islam sudah 2 juta 500, Dari 2 juta 500 itu, Penduduk Ansor dan Muhajirin bersama-sama, Dan saya mohon doa dari Bapak Ibu, Jangan lupa mendoakan kami, Karena selepas dari sini, Kami akan membangun satu masjid di Jayapura, Dan di Manokwari, Ada dua masjid yang akan kami bangun, Masjid itu dengan nama yang sama, Masjid Yesus bin Maryam, Saya akan bangun masjid ini, Sebagai upaya untuk membuat saudara-saudara kita bertanya, Kenapa memberi nama masjid Yesus bin Maryam, Saya akan menjelaskan kepada mereka tentang Bebel Marcus, Aku melakukan kehendak Bapakku di surga, Tuhanku dan Tuhanmu Esa, Dan sesampingnya saya tulis, Dan saya akan menjelaskan kepada mereka tentang ayat ini, Supaya mereka akan faham, Sehingga tidak boleh mereka melakukan sesuatu, Alhamdulillah, Walaupun saya sudah ditombak berkali-kali, Sudah dipana berkali-kali, Dan sudah terancam mau dibunuh, Tapi bagi saya itu adalah kapsul-kapsul untuk terus berda'wah, Bagi saya itu adalah vitamin-vitamin untuk membawa nama Allah dan Rasul kepada orang-orang yang tidak mengerti, Sehingga orang akan bangkit mengenal Allah, Sehingga mereka akan tunduk memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Saya punya cita-cita, Kalau hari ini kita orang Indonesia sudah punya serambi mekah, Maka, Alangkah tidak layak serambi Medina ada di Madura, Tidak layak, Serambi Medina itu paling cocok ada di Nuar, Kenapa? Karena orang yang pertama sholat subuh di tanah air Indonesia bukan orang Kediri, Bukan, Bukan orang Makassar, Bukan orang Jakarta, Bukan orang Madura, Bukan orang Aceh, Tapi orang Irian lah yang pertama sholat subuh di tanah air Indonesia, Orang Irian yang pertama sholat Jumat di tanah air Indonesia, Orang Irian yang pertama buka puasa di tanah air Indonesia, Orang Irian yang pertama sholat Idil Fitri, Sholat Idil Adha di tanah air Indonesia, Dua jam kemudian baru orang di Kediri, Artinya benar maksud para pejuang republik ini, Indonesia dimulai dengan huruf alif, Ditutup dengan huruf a'in, Iman dan ilmu, Maksudnya adalah, Orang Irian itu dengan iman, Dengan ilmu, Rambutnya keriting, Badannya hitam kelim, Tetapi dia yang mengatakan awal menjemput fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalatu hayrum minan naum, Walaupun Mekah dan Medina, Di situ tempat turunnya Nabi dan Rasul, Tapi dia 8 jam kemudian, Walaupun Rasulullah mendawakan Islam di sana, Tapi keberkahan itu diawali dari Republik Indonesia, Dari saudaranya yang rambut keriting hitam kelim, Sesudah itu baru yang lain, Artinya Islam begitu spektakuler buat penduduk bumi, Begitulah kemuliaan dakwanya Rasulullah, Begitulah kehebatan agama Islam, Tidak membedah-bedahkan yang keriting dan lurus suku dan ras, Tapi mereka bersama-sama, Diterkam dengan ayat-ayat Allah, Sehingga mereka menjadi cerdas, Mereka menjadi mulia, Keriting bukan jadi persoalan, Hitam keling bukan jadi persoalan, Tetapi cahaya-cahaya Quran dan Islam, Membuat mereka menjadi satu, Maka benar kata Allah dalam firmanya kepada kita, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, Menjadikan kamu bangsa-bangsa bersuku-suku, Supaya kamu saling kenal-menal, Yang membuat perbedaan diantara kalian adalah, Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Takwa tidak hanya milik pada orang hitam keriting, Tapi milik semua, Apabila keimanan itu dekat dengan mereka, Demikian itu yang bisa disampaikan, Perlu kita memutar sidi? Oke sudah tidak bisa, Tidak ada waktunya, Mungkin nanti sudah ada sidinya bisa diputar, Untuk itu saya mengajak kita, Mari kita sama-sama, Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Menghadirkan jiwa raga kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam, Dengan satu harapan, Tempat ini, Majelis ini menjadi telaga-telaga perbaikan jiwa raga kita, Telaga-telaga untuk membuat kita sepanjang hari, Setiap minggu, setiap pekan, Kita mampu menyelam ke dalam telaga ini, Untuk bertemu Allah dan Rasulnya, Dan menjadikan kediri, Menjadi kipra timbulnya dakwah terbaik, Ulama-ulama dan para mubalik-mubaliknya tampil, Untuk mengantarkan kalimat hak, Kepada seluruh penduduk yang ada di tanah air yang kita cintai, Marilah kita sama-sama baca Al-Fatihah, Semoga Al-Fatihah ini, Membuat kita menjadi mulia di hadapan Allah, Al-Fatihah, Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabih, Ya ayuhal ladhina amanu, Sallu alaihi wa salimu tasliman, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awalin wal akhirin, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil nabina wal mursalin, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fi kuli wa qati wa khin, Wassalamu radiyallahu ta'ala ansadatin ashabi rasulillahi ajmain, amin, Auzubillahi minasyaitanirrojim, Bismillahirrahmanirrohim, Hamdan syahkirin, Hamdan hamidin, Hamdan naimin, Hamdan niwafini amahu wa yukaffi majidah, Ya Rabbana, Lakalah hamdu kamayam bagili jalali, Wajahikal karimu azimu sultani, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin, Wa ala alihi sayyidina muhammadin, Allahumma rabi ghafir lana, Zunubana, Wali walidina warhamhumma, Kama robayana sigara, Wali jamil muslimina wal muslimah, Wal mu'minina wal mu'minat, Al-akhya'i minhummal ammad, Allahumma rabbana, Zalamna anfusana, Wa inlam ta gufir lana, Wa tarhamna lana kunnana minal khasirin, Rabbana zalamna anfusana, Wa inlam ta gufir lana, Wa tarhamna lana kunnana minal khasirin, Rabbana zalamna anfusana, Wa inlam ta gufir lana, Wa tarhamna lana kunnana minal khasirin, Rabbana natu ankhiznain nasina wa ta'na, Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu, Alal ladhina minal khasirin, Rabbana wala tahamilna, Ma lato kata la nabi, Wa afu anna, Wa gfir lana warahamna, Wa afu anna, Wa gfir lana warahamna, Anta maulana fan surda alal kaumil kafirin, Allahumma slih umat ashridina muhammad fi kadiri, Allahumma jibur umat ashridina muhammad fi kadiri, Allahumma sturu umat ashridina muhammad fi kadiri, Allahumma ashridina muhammad fi indonesia, Allahumma maafi umat ashridina muhammad fi dini, wa dunya wazabil akhirat, Allahumma ansuru umat ashridina muhammad fi palestin, Allahumma handsuruh umatah disini Muhammad Fee Iraq Allahumma handsuruh umatah disini Muhammad Fee Indonesia Allahumma handsuruh umatah disini Muhammad Fee Myanmar Allahumma handsuruh umatah disini Muhammad Fi dini wa dunia wazabil akhirat Allahumma aftaf lana abu-abal khair Abu-abal barukah Abu-abal ni'ma Abu-abal si办 Abu-abal kuat Al-Fatihah 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 Al-Fatihah